Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel kunci jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bupena, Jilid 6D, Tema 9, Menjelajah Angkasa Luar. Tapi kita sudah pada akhir semester atau latihan ujian akhir semester. Tapi sebelumnya terima kasih bagi ada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga bagi ada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di sekip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Bagi belum subscribe silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Untuk mempersingkat waktu langsung saja kita buka bukunya halaman 191. Di halaman 191 ini ada latihan ujian akhir bahasa Indonesia. Pilihan ganda, pilihlah jawaban yang paling tepat. Silahkan perhatikan teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 2. Ada adik, silahkan dibaca dulu ya teks yang ada dalam kotak berwarna abu-abu itu. Nomor 1, saya baca pertanyaannya. Makna dari kata yang bercetak tebal pada paragraf tersebut adalah? Kata yang bercetak tebal di sini adalah era. Makna dari kata era adalah yang A, kurun waktu. Nomor 2, sinonim dari kata yang bercetak miring pada paragraf tersebut adalah? Yang bercetak miring ini adalah mumpuni. Arti dari kata mumpuni yang benar adalah yang D, ahli. Nomor 3, perhatikan teks berikut dengan cermat. Silahkan adik-adik baca dulu teksnya yang ada di kotak berwarna abu-abu itu. Kita langsung ke pertanyaannya, kalimat utama pada paragraf tersebut adalah nomor. Jawabnya adalah yang A, yaitu nomor 1. Kalimatnya adalah, bunga anggrek bulan merupakan salah satu tanaman yang banyak dijadikan sebagai hiasan. Lanjut ke nomor 4, bacalah paragraf berikut dengan cermat. Silahkan dibaca dulu teks yang ada di kotak berwarna abu-abu itu. Ide pokok paragraf tersebut adalah jawabnya yang C, pembusukan terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme. Nomor 5, perhatikan teks berikut. Silahkan dibaca teksnya adik-adik. Saya langsung ke pertanyaannya ya, adik-adik ya. Kalimat tidak padu pada paragraf tersebut ditunjukkan oleh nomor. Jawabnya adalah yang A, nomor 1. Kalimatnya seperti apa itu nomor 1? Panas yang dipancarkan oleh matahari akan menyebabkan air di laut, sungai, dan danau akan menguap. Ya, itu tidak padu ya, adik-adik ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 6. Bacalah teks wawancara berikut silahkan dibaca. Teks wawancara antara pewawancara dan narasumber seperti ini. Saya langsung ke pertanyaannya, topik pada teks percakapan tersebut adalah Jawabnya yang D, kesan seorang atlet pencak silat yang memenangkan medali emas. Nomor 7, bacalah iklan berikut. Telepon sepuasnya seharian tetap Rp 1 rupiah per detik tanpa batas. Pernyataan yang sesuai dengan iklan tersebut adalah jawabnya yang C, menelpon sampai sepuasnya hanya dengan pulsa Rp 1 rupiah per detik. Delapan, bacalah teks berikut. Silahkan dibaca teksnya, saya baca pertanyaannya. Jenis teks tersebut adalah, jawabnya adalah yang C, narasi. Karena teks narasi itu ciri-cirinya salah satunya adalah terdiri dari nama-nama tokohnya. Begitu ada tokohnya pokoknya, begitu adik-adik. Kita lanjutkan ke nomor 9, perhatikan teks berikut. Silahkan dibaca adik teksnya. Perkiraan informasi yang berkaitan dengan cerita tersebut yaitu, jawabnya adalah yang A, bagian kaki burung ini berwarna ke abu-abuan. Nomor 10, perhatikan teks berikut. Silahkan dibaca teks yang ada di dalam kotak berwarna abu-abu. Kemudian data pasien puskesmas desa Sukasari. Kalimat yang tepat dengan pokok pikiran nomor 1 dan nomor 3 adalah, jawabnya yang D, banyak warga Sukasari yang menderita demam berdarah dan influenza. Karena menurut diagram batang ini adik-adik, yang paling tinggi adalah nomor 3 dan nomor 1, DPD dan influenza. Kita lanjutkan ke nomor 11, bacalah pantun berikut. Kupu-kupu di atas kembang, kembang layu tiada bertulang, waktu kecil kita ditimang, ayah ibu wajib disayang. Pesan yang terdapat pada pantun tersebut ditujukan kepada, jawabnya C, anak. 12, jermatilah teks puisi seperti berikut ini. Silahkan dibaca puisinya ya adik-adik. Makna yang terdapat dalam puisi tersebut adalah, jawabannya B, perpisahan pasti terjadi karena kelulusan sekolah. Kita lanjutkan ke nomor 13, tapi sebelumnya adik-adik, bacalah teks cerita berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 13 dan 14. Pertanyaan nomor 13, isi dari teks di atas adalah, jawabnya D, penemuan artefak kerajaan Kutai, karta negara. 14, bagian, makna bagian cerita yang dicetak miring adalah, yang dicetak miring itu adalah artefak. 14, jawabnya C, benda zaman dahulu. Nomor 15, perhatikan teks percakapan berikut antara Fitri dan kakaknya. Kelimat yang tepat untuk melengkapi teks percakapan di atas adalah, nomor 15, jawabnya C, memangnya apa kegunaan buku petunjuk itu, kak? Bacalah teks cerita berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 16 sampai 18, silahkan baca dulu ya, dia ada cerita yang di dalam kotak itu. Saya langsung ke nomor 16, konflik yang terjadi di dalam cerita tersebut adalah, yang B, anak yang durhaka terhadap ibunya. 17, tema teks tersebut adalah, jawabnya yang D, durhaka terhadap orang tua. 18, amanat yang dapat diambil dari teks cerita tersebut adalah, C, perlakukanlah orang tua dengan baik. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 19 sampai 21, silahkan dibaca dulu, adik-adik, Deddy dan Jonas. 19, kemungkinan kejadian yang akan terjadi pada Deddy adalah jawabnya yang, A, Deddy akan langsung dihukum ibu guru karena tidak membawa buku tugas. 20, nilai positif yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah, jawabnya yang C, peduli terhadap sesama teman. 21, sikap yang dapat diteladani dari tokoh Deddy kecuali, kecuali itu berarti, yang tidak ada dalam teks, yaitu D, berani mengatakan sesuatu dengan jujur. 22, bacalah paragraf berikut, silahkan dibaca, teks yang ada di kotak berwarna abu-abu itu, adik-adik, ya. Peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, jawabnya yang, D, berat sama di biku, ringan sama di jinjing. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya, yaitu nomor 23. Sebentar, ini nomor 22. Di baliknya, nomor 22 lagi. Baiklah, nomor 22. Silahkan dibaca dulu petunjuk acak berikut. Itu dia cak-acak, urutan petunjuk penggunaan alat setrika yang benar adalah C, 3, 4, 1, 5, 6, 2. Selanjutnya, nomor 24. Bacalah teks rumpang berikut, silahkan dibaca teks rumpangnya. Pertanyaannya, istilah. Yang tepat untuk mendeskripsikan paragraf tersebut adalah jawabnya yang A, Diplomatik. 25. Bacalah teks rumpang berikut. Silahkan dibaca. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah, Lani tetap titik-titik dan tidak sombong. Jawabnya, nomor 25 adalah yang D, rendah hati. Bacalah teks rumpang berikut. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks laporan tersebut adalah jawabnya yang A, Dibawa ke rumah sakit terdekat untuk ditangani. Nomor 27. Perhatikan urutan kalimat berikut. Silahkan dibaca dulu. Bacaannya, kemudian urutan yang tepat untuk menyusun kalimat-kalimat diatas agar menjadi paragraf yang padu adalah jawabnya yang A, 2, 1, 4, 3. Bacalah teks pidato berikut dengan cermat untuk menjawab pertanyaan dari nomor 28 sampai nomor 29. Silahkan dibaca. Teks pidatonya, Dede. Pertanyaan nomor 28, kalimat yang tepat untuk melengkapi nomor 1 pada teks pidato diatas adalah jawabnya B, Bangsa kita dihadapi dengan tantangan besar untuk terus konsisten mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Nomor 29, kalimat ajakan yang tepat untuk melengkapi nomor 2 adalah jawabnya A, Marilah kita menjaga anugerah yang diberikan Tuhan berkat perjuangan para pahlawan kita dengan sungguh-sungguh. Nomor 30, Kata yang tepat untuk memperbaiki penggunaan kata bercetak tebal pada teks pidato tersebut adalah jawabnya A, tercipta. Nomor 31, perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya ada di belakangnya. Kelimat iklan yang sesuai dengan gambar tersebut adalah jawabnya yang A, yaitu ayo kita rai nilai USBN yang terbaik. Nomor 32, bacalah teks berikut. Kata yang tepat untuk mengganti kata yang dicetak tebal tersebut adalah jawabnya yang C, takut. Nomor 33, bacalah paragraf berikut. Silahkan dibaca, dikadek. Perbaikan kalimat bercetak miring dalam paragraf tersebut adalah nomor 33, jawabnya adalah C. Selain itu, budaya membuang sampah di aliran sungai semakin parah oleh warga. Nomor 34, penulisan tanda baca yang tepat pada kalimat berikut adalah nomor 34, D. Wah, indah sekali pemandangan ini, tanda seru. Perhatikan teks berikut untuk menjawab soal nomor 35 sampai 36. Silahkan dibaca dulu, adik-adik. 35, penulisan kalimat sesuai ejaan yang tepat pada kalimat bercetak miring adalah, yang bercetak miring ini ya, dari burung merah ini. Nomor 35, jawabnya adalah yang B, burung merah hijau dengan nama latin Paphomuticus, mempunyai sebaran habitat di Pulau Jawa. Lanjut ke nomor 36, penulisan tanda baca yang tepat pada kalimat yang bercetak tebal adalah, jawabnya A. Habitat tersebut diantaranya, Taman Nasional Alaspurwo, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Taman Nasional Meru Betiri. Nomor 37, kalimat yang menggunakan penggunaan huruf kapital dengan benar adalah yang D. Presiden pertama Republik Indonesia adalah I.R. Soekarno. Presiden P-nya besar, Republik R-nya besar, Indonesia I-nya besar, I.R. I-nya besar, dan Soekarno S-nya besar. 38, perhatikan kalimat berikut, silahkan diperhatikan. Kata baku yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah jawabnya yang B, perburuan. Nomor 39, kalimat berikut yang menggunakan penggunaan ejaan yang benar adalah nomor 39C. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG mengimbau. Warga sekitar Lebak, Banten tidak perlu takut merasa, takut melaut setelah gempa terjadi. Lanjut ke nomor 40, yang terakhir, perhatikan kalimat berikut. Mau kemana kita hari ini, Jonas? Tanya Fitri. Penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut, jawabnya adalah yang A. Tanda petik 2, mau kemana kita hari ini, Jonas? Tanda tanya-tanda petik 2, Tanya Fitri. Baiklah, adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Bagi yang sudah subscribe, silahkan. Bagi yang subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di-subscribe jika video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa juga di-like dan di-comment dengan sopan dan di-share kepada teman-temannya. Agar mereka juga mampu untuk mengerjakan buku Pemenajilid 6D. Cara mengerjakannya, agar tidak seolah-olah menyontek, adik-adik kerjakan terlebih dahulu ya, adik-adik. Setelah itu, silahkan adik-adik buka video dari saya dan dicocokkan. Terus dihitung tuh salahnya berapa. Begitu adik-adik caranya, biar adik-adik tidak terkesan selalu menyontek. Adik-adik harus kerjakan terlebih dahulu, baru dikoreksi dengan jawaban saya. Oke adik-adik, mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.